Makan pedas, ketemu segernya teh pucuk, jadi nyas. Kepas kampanye itu banyak di tekening pribadi bendahara parpol, kemudian caleg dan anggota parpol gitu. Data dari PPATK ini akan dijadikan seperti apa mas oleh PPATK? Apakah perbanding supaya parpol bisa lebih serius lagi dalam laporan LADK atau gimana mas? Kami sudah melakukan sosialisasi kepada peserta pemilu. Dan bahkan sebelum peraturan KPU nomor 18 tahun 2023 diundangkan, kami sudah melibatkan peserta pemilu dalam FGD maupun uji publik peraturan KPU tentang dana kampanye tersebut. Kami tegaskan sebaiknya seluruh aktivitas pembiayaan kampanye itu dimasukkan ke dalam rekening khusus dana kampanye. Karena rekening khusus dana kampanye ini, ini setiap peserta pemilu itu hanya satu. Ya memang praktiknya kemarin ketika kita membaca LADK itu tidak seluruhnya. Ya transaksi itu dilakukan lewat LADK. Dan mengenai kejadian ini, ya tentunya kami juga akan mengingatkan kembali kepada peserta pemilu agar mengefektifkan penggunaan RKDK, rekening khusus dana kampanye. Karena saya yakin mereka pun memiliki komitmen yang sama untuk mewujudkan kampanye yang transparan dan akuntabel. Pak, pemerintah PSU itu kan pengeluaran dana kampanye hanya ada Rp180. Itu kalau dari KPU sendiri bagaimana tanggapannya? Apakah masuk akun? Setelah kami menerima dokumen LADK yang disampaikan oleh Partai PSI, kami juga mengkonfirmasi. Dan saat ini adalah masa perbaikan LADK sampai tanggal 12 Januari 2024. Dan informasi yang kami terima, PSI akan memperbaiki LADK-nya. Mas. Terima kasih telah menonton!